Dan selanjutnya, kami akan memperkenalkan kembali para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta 2024. Calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1. Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil dan Bapak Haji Suswono. Kami tersilakan maju ke depan, Pak. Baik, tenang dulu. Kita akan lanjutkan acaranya. Calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2. Bapak Komjenpol Purna Wirawan Dharma Pongrekun SIK MMMHUM. Dan Bapak Dr. Insinyur R. Kunwardana Abiyoto MT. Kami persilakan maju ke depan. Hadirin tertik dulu dan berikutnya saya akan memperkenalkan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3. Bapak Dr. Insinyur Pramuno Anung Wibowo MM dan Bapak Haji Ranotano SIP atau SIDUR. Baik, tenang dulu. Tenang dulu. Kita mau mulai. Tenang dulu. Terima kasih. Dan langsung saja. Luar biasa semangatnya baru di segmen awal. Dan langsung saja kita mulai acara debat calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Dan pada sesi pertama kita akan mendengarkan visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon. Dan perlu kami informasikan juga kepada para hadirin dan pemirsa sekaligus kepada para paslon yang hadir malam hari ini. Dalam penyampaian para pasangan calon dapat memakai pemaparan dalam bentuk gambar dan materi presentasi. Dan kesempatan pertama akan diberikan kepada paslon nomor urut 1. Untuk itu kami persilahkan pasangan calon nomor urut 1 Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil dan Bapak Haji Suswono untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Kedua pasangan calon yang lain boleh mungkin duduk di tempatnya masing-masing, nanti akan kami panggilkan. Pak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono, waktu Anda 4 menit, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Daun salam, daun talas, ada kentang, ada nanas Para warga yang jawab salam dengan keras, saya doakan hutangnya lunas Bapak Ibu semua, warga Jakarta yang kami cintai Pasangan kami pasangan nomor 1, Ridwan, singkatan dari Ridwan Suswono Kami memang dipisahkan oleh layar kepada warga Jakarta yang sedang menonton di rumah Teriring salam dan doa kepada Anda semuanya Jakarta itu di masa depan kita ibaratkan sebagai lukisan Dimana kami calon pemimpin dan Anda, warga di Jakarta Bisa turut serta untuk menggambar, melukis dan mewarnai-nya Kami disatukan oleh satu cita-cita Membawa Jakarta baru, pasca tidak lagi ibu kota Dan Jakarta maju Nama saya Muhammad Ridwan Kamil Background pendidikan saya arsitek 7 tahun saya diaspora di luar negeri Mendesain dan menata kota dunia, kemudian dipanggil pulang oleh Ibu Unda Sempat menjadi penasehat gubernur 7 tahun, Pak Sutiose dan Pak Voke Kemudian menjadi wali kota Bandung, gubernur Jawa Barat Kurator IKN dan sekarang sebagai calon gubernur Di samping saya, orang tua yang kami cintai Namanya Pak Insinyur Seswono Seorang pendidik, seorang pengayom Dan seorang pintar dan cerdas oleh Pak SBY Dijadikan Menteri Pertanian Kami dibekali oleh orang tua kami Khususnya Ibu Unda kami 5 prinsip kepemimpinan Kekuasaan itu hanyalah sementara Sehingga harus rajin kami sebagai pemimpin Kekuasaan itu adalah ibadah Tidak untuk cari nafkah, cari popularitas Kekuasaan itu harus ada manfaat Anfa'uhum linnas Kekuasaan itu harus adil kepada semua golongan Dan kekuasaan itu harus mendahulukan kaum du'afa Ridho Allahi fi ridho waliden Itulah kenapa Karena ridho orang tua sudah turun Pasangan kami namanya ridho Malam ini kita akan berdebat tentang 6 urusan Tentang sumber daya manusia Yang harus siap menghadapi persaingan global Menuju Indonesia Emas 2045 Tentang generasi Z Saya punya anak Genzi juga Insya Allah anak-anak Genzi yang lagi nonton Kami sebagai orang tua akan membersamai Anda Dalam kesulitan-kesulitan dan harapannya Tentang pekerjaan Tentang ekspresi budaya Malam ini juga kita akan berdebat Tentang perlindungan kepada perempuan Anak disabilitas Yang tentu dengan semangat harus melindungi Kemudian juga kita akan berdebat tentang Transportasi publik yang harus menyeluruh Harus menjangkau Sehingga rasa aman nyaman saat berkendara Sebelum pulang ke rumah Itulah yang akan kami harapkan Kita juga ada perlindungan Kelestarian budaya Jakarta memang simpul dari segala budaya Tapi budaya Betawi sebagai kearifan lokal Tentu akan kita dahulukan dengan gerakan membangun Budaya Betawi Kemudian ada tata kekalauan Pemerintahan Yang sifatnya harus responsif Yang sifatnya harus adaptif Bukan soal pelayanan semata secara teknis Tapi kami ingin membangun rasa percaya Dari rakyat Jakarta Kepada pemerintahan barunya Bapak Ibu yang saya hormati Itulah kurang lebih dari visi misi kami Akan ditutup oleh pantun dari orang tua kami Bapak Suswono silahkan Mesti ada 10 detik Pak Jayakarta membuka jalan Sebelum Batavia ada Jakarta Jayakarta Dengan bismillah Waktu habis Pas Suswono Waktu habis Mohon maaf Pas Suswono Waktu habis Terima kasih Kita berikan aplaus terlebih dahulu Untuk pasangan calon nomor urut satu Mohon maaf layanan batin Gak masalah Terima kasih Pak Riton Kanga dan Pak Suswono Dan berikutnya kami persilahkan Pasangan calon nomor urut dua Bapak Dharma Pong Rekun dan Bapak Kunwardana Untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja Waktu Anda 4 menit dimulai saat berbicara Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Nama budaya Salam kebajikan Salam Pancasila Kami akan menyampaikan visi, misi kami Tapi yang pertama-tama Saya ucapkan selamat malam Kepada seluruh warga Jakarta Yang saya cintai Visi kami adalah Menjadikan Jakarta pusat perekonomian nasional Dan global yang aman Dengan mewujud Melalui transformasi jati diri Untuk mewujudkan rakyat yang beradab Harmoni Mandiri, makmur, dan bahagia Misi kami ada tujuh Yang pertama adalah Bagaimana transformasi Jakarta Untuk melindungi keselamatan Jiwa masyarakat Yang kedua Yaitu Bagaimana Jakarta Reformasi regulasi Dan Tata Kolor Jakarta Untuk Dengan mengutamakan Pemeliharaan kesehatan Melalui preventif medicine yang aman dan beradab Yang ketiga Inovasi Perbaikan Desain Tata kota Untuk mengatasi kemacetan Melalui pengarus utamaan penelitian dan Pemberdayaan Pengembangan Yang keempat Akselerasi Mewujudkan akselerasi Akselerasi Jakarta sebagai Pusat Sebagai Mohon tenang Pusat perekonomian nasional Yang terintegrasi Secara nasional Regional Global Dalam simpul pariwisata Ekonomi kreatif Dan budaya Melalui penguatan UMKM Dan pemberdayaan Masyarakat Yang kelima Memujudkan Akselerasi Ketahanan Dan keberlangsungan Lingkungan Jakarta Sebagai Pusat Transit Regional Dan global Dan juga Disini Untuk Dapat Menanggulangi banjir Dengan manajemen air hujan Dan juga Manajemen Sungai Dan mengoptimalkan Waduk Kanal Pompa Serta Taman Dan hutan Kota Yang keenam Mewujudkan Penguatan Konektivitas Informasi Melalui Transformasi Jakarta Sebagai Pusat Keunggulan Sumber daya Manusia Yang fokus Pada Adab Kesetaraan Sosial Profesional Yang Trampil Praktis Dan Kreatif Dan yang terakhir Adalah Mewujudkan Reformasi Teknologi Yang tepat Guna Dan Hemat Untuk Mendukung Strategi Samudera Biru Dan Strategi Bioekonomi Sebagai Kontributor Utama Perekonomian Indonesia Dan yang terakhir Program Unggulan Kami Adalah Jakarta Kuaman Karena Indah Adab Rakyatnya Kemudian Tema Tema Bahasan Hari ini Adalah Penguatan Sumber Daya Manusia Dan Transformasi Jakarta Sebagai Kota Global Berkeadilan Tanpa Adab Maka Keadilan Itu tidak Ada Oleh sebab Itu Nomor Kami Nomor Dua Manusia Kemanusiaan Yang adil Dan beradab Oleh sebab Itu Untuk Memujudkan Keadilan Sosial Kita Perlu Menanamkan Adab Sebagai Pondasi Untuk Menuju Kepada Kota Global Yang Sejati Kami Tutup Dengan Pantun Naik Bajai Muter Senayan Lihat Ondel Ondel Joget Beriringan Kunci Uptamanya Adalah Jakarta Kuaman Terima kasih Baik Terima kasih Pasangan Calon Nomor Urut Dua Baik Selanjutnya Kami Persilahkan Pasangan Calon Nomor Urut Tiga Bapak Pramono Anu Dan Bapak Rano Karno Atausido Untuk Menyampaikan Visi-visi Dan program Pekerja Kami Persilahkan Waktu Anda Empat Menit Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gajah Mada Sumpah Palapa Apa Kabar Warga Jakarta Malam Malam Ini Kita Melaksanakan Debat Perdana Dengan Penuh Damai Tempatnya Di Kemayoran Jalan Besar Yang Kita Lewati Adalah Jalan Benyamin Suhaib Benyamin Suhaib Adalah Salah Satu Dari Banyak Seniman Besar Betawi Yang Kebetulan Karakternya Sangat Lekat Dengan Bangdul Anak Ideologi Benyamin Suhaib Saya Punya Impian Besar Insya Allah Sebagai Penghormatan Kepada Nama Besar Benyamin Suhaib Maka Saya Akan Menyelenggarakan Benyamin S Award Yaitu Singkatan Bersih Nyaman Indah Dan Sejahtera Sebulan Lebih Kami Berkeliling Menyapa Warga Jakarta Menatap Wajah Wajah Mereka Bahkan Menangis Bersama Mereka Kami Temui Fakta Bahwa 354.000 Orang Masih Menganggur Di Jakarta Bahkan Di tahun 2024 Ini 53.000 Orang Diterpa Bade PHK Masalah Ini Harus Ditangani Serius Dengan Job fair 3 bulan Sekali Di Kecamatan Dan Tersedia Pelatihan Bersertifikat Dengan Balai Latihan Kerja Yang Lebih Modern Agar Orang Tua Bekerja Lebih Mudah Kami Juga Menyediakan Dekar Di Busat Perkantoran Kami Juga Menjamin Hak Perbuan Dipenuhi Dalam Pekerjaan Dan Kehidupan Sehari Hari Kami Pastikan Wajib Belajar Tuntas 12 Tahun Tanpa Kendala Biaya Kami Sediakan Biasiswa Kuliah Tidak Perlu Verifikasi Tiap Tahun Tapi Langsung Dikontrak Selama Lulus Kuliah Kami Tidak Akan Melupakan Kesejahteraan Guru Honorar yang Hari ini Merima Gaji Hanya 2 juta Setiap Bulannya Agar Mereka Fokus Mengajar Tak Tak Lagi Mencari Pekerjaan Sampingan Bahkan Terjerat Pinjol Demi Bisa Bertahan Hidup Kami Berkomitmen Menyihatkan Mental Warga Jakarta Dengan Layanan Hotline 24 Jam Konseling Gak Pakai Libur Urusan Kesehatan Harus Cepat Dan Responsif Untuk Itu Kami Akan Memangkas Waktu Tunggu Layanan BBCS Dengan Mengintegrasikan Data Rumah Sakit Di Seluruh Jakarta Kami Akan Mendirikan Jakarta Fund Pengelolaan Dana Investasi Untuk Pembangunan Dan Kesehatan Warga Jakarta Tarik Bang Dul Terima Kasih Mas Pran Hancang Cingnya Bape Dan Saudara Saudara Sekalian Pokoknya Enggak Ribet Kami Cuma Mau Bilang Perubahan Itu Bisa Kok Tanpa Harus Bikin Kepala Puyeng Pemerintah Itu Harusnya Kayak Temen Yang Asik Kalau Mau Bantuin Yang Beneran Kalau Ada Yang Ribet Kita Beresin Gak Perlu Bikin Aplikasi Baru Tinggal Kita Lanjutin Aplikasi Jaki Jadi Lebih Canggih Dan Lebih Responsif Kita Bikin Layanan Untuk Warga Jakarta Cukup Dalam Satu Genggaman Saja Kita Wujudkan Jakarta Yang Aman Dan Nyaman Dengan CCTV 24 jam Di setiap RT Untuk Ketahanan Dari Kita Yang Dilans Disabilitas Dan Lanjut Usia Kita Bangun Jakarta Yang Adil Dan Peduli Dan Nggak Pilih Kasih Kami Pengen Warga Jakarta Ngerasa Gue Bangga Tinggal Disini Gue Bisa Sekolah Gue Bisa Bekerja Dan Gue Bisa Tersenyum Bahagia Mari Kita Wujudkan Jakarta Kota Global Di Warung Ada Bolela Terima kasih Terima kasih Pada Paslon Nomor Urut 3 Dan Silahkan Untuk Memberikan Apresiasi Yang Paling Meriah Untuk Ketiga Pasangan Calon Kita Malam Hari Ketiga Pasangan Calon Telah Menyampaikan Visi Misi Dan Program Kerjanya Maka Dari Itu Kita Harus Jeda Dulu Pemirsa Pada Segmen Berikutnya Kami Akan Memperdalam Visi Misi Dan Program Kerja Para Calon Gubernur Yang Telah Disampaikan Lagi Tetap Bersama Kami Dalam Tahun 2024 Kami 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 Terima kasih.